Pisau kekasih jelit 14 tamat bab ife. Kamar tempat hukuman di Pai ya sangat besar. Di sana banyak jenis alat siksaan. Semuanya komplit di sini. Siapapun yang masuk ke kamar hukuman akan merasakan kalau orang yang masuk ke kamar hukuman, seperti uang masuk ke tempat judi. Bila manusia sudah sampai di tempat ini sudah tidak akan menjadi manusia lagi. Di bawah dinding penuh dengan bekas darah, angin yang masuk ke kamar ini pun terasa dingin. Banyak yang sudah mati di sini, banyak yang cacat karena tempat ini. Apakah semua yang dihukum di sini semua adalah orang yang bersalah? Kalau hukumannya benar berarti tidak ada hukuman fisik, kalau dihukum tidak benar hasilnya sebaliknya. Elo Ocong dan Lengji terlihat sangat lelah. Dulu walaupun hidup di hutan dan dikejar-kejar seperti binatang, mereka tidak pernah merasa begitu lesu, lelah, juga putus asa. Orang harus hidup dalam harapan. Di luar kamar hukuman terdengar langkah. Mereka berdua segera melihat keluar dengan waspada. Wiekai berdiri di luar trali besi, seorang laki-laki membukakan pintu besi untuknya. Sekarang di sini dan di tempat ini mereka bisa bertemu Wiekai. Apakah mereka senang atau marah? Cinta atau benci? Elo Ocong dan Lengji sudah tidak bisa membedakannya lagi. Karena hubungan di antara mereka terlalu erat. Seharusnya mereka mempunyai rasa sedikit beruntung atau sedikit harapan. Karena mereka punya hubungan erat begitu hubungan tidak harmonis, dendam akan semakin dalam. Apalagi Wiekai pergi karena Elo Ocong masuk di antara mereka. Apakah ada badai perasaan? Antara dendam dan cinta biasanya sangat dalam dan sulit dicairkan. Wiekai membawa pecut, dia melihat mereka. Kalau dulu begitu melihat keadaan mereka berdua seperti itu, dia akan merasa sedih, matanya akan berkaca-kaca. Tapi sekarang pelan-pelan dia memukul telapak kanannya dengan pegangan pecut, dia melihat mereka seperti melihat orang yang tidak dikenalnya, kemudian dengan santai berkata, Aku tidak akan banyak bicara, aku hanya ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian akan menerima kesempatan terakhir yang diberikan Kong Kong? Tidak perlu banyak bicara lagi jawab Leng Ji. Bagaimana denganmu tanya Wiekai apa yang Leng Ji katakan? Sudah mewakiliku juga jawab Elo Ocong. Jangan salahkan aku karena tidak punya perasaan apakah kau orang yang punya perasaan tanya Leng Ji. Wiekai mulai memainkan pecutnya, wajahnya sudah tidak berseri. Seng Kong Kong dan Putri Kau Tong melihat dari luar. Wiekai tidak perlu membalikan tubuh dia sudah bisa menduga, mereka pasti ada di sana. Karena mereka harus melihat dengan jelas, semua ini adalah kera mereka mendikte Wiekai. Dengan tegas Wiekai berkata lagi, Aku ulangi sekali lagi, ini adalah kesempatan yang diberikan Kong Kong, Kata-kata ini sudah pernah ditanyakan Kong Kong untuk apa diulangi lagi. Kami tidak sudi membantu orang jahat, jawab Elo Ocong. Bagaimana denganmu tanya Wiekai pada Leng Ji, Kau bisa menahan berapa kali pecutanku paling-paling aku tinggal mati, jawab Leng Ji. Ingin mati pun tidak mudah bentak Wiekai. Pecut panjang melayang, baju bagian punggung Elo Ocong sudah sobek. Pecutan kedua jatuh ke pinggang Leng Ji. Wiekai sepertinya tidak merasa kasihan sedikitpun kepada perempuan. Seng Kong Kong dan Putri Kau Tong terus melihat kejadian itu, Sorot mati mereka hampir bisa mengukur kekuatan tangan Wiekai. Setiap kali Wiekai memecut Leng Ji, alis Putri Kau Tong pasti bergerak sekali. Putri Kau Tong menganggap Wiekai tidak akan mengkhianatinya. Setelah Mokitian melihat semua itu, dia malah merasa kecewa. Dia berharap Wiekai sedikit ringan memukul Leng Ji dan jangan terlalu menjilat Kong Kong serta Putri Kau Tong. Tapi pikiran itu seperti membuatnya kecewa. Sebab setiap kali memecut Wiekai benar-benar memecut mereka dengan sekuat tenaga. Baju hancur, kulit sobek, dan darah mengalir keluar. Dalam suara pecutan mereka menghindar dengan kera berguling-guling di bawah, tapi tidak ada yang mengeluarkan suara. Mereka benar-benar berusaha menahan rasa sakit ini. Tidak mengerutkan alis, tidak berteriak, adalah jawaban paling kuat untuk melawan Kong Kong. Wiekai memecut semakin kuat. Sekarang Mokitian dengan aneh baru melihat kalau ternyata Wiekai adalah orang yang tidak punya perasaan, boleh dikatakan berdarah dingin. Sekarang Mokitian malah merasa tidak tega. Kalau dia menjadi Wiekai, dia tidak akan begitu kejam memecut Leng Ji, karena posisi Leng Ji di dalam hatinya seperti Dewi, bukan orang biasa. Tiba-tiba Mokitian membenci Wiekai. Seng Kong Kong dan Putri Kau Tong yang berdiri di luar saling pandang, mereka merasa puas. Pak, wajah Leng Ji terkena pecutan dan meninggalkan bekas pecutan yang sangat jelas. Leng Ji marah, si Yau Kai, kau benar-benar kejam benar, sampai Mokitian sendiri pun punya perasaan seperti itu. Wiekai dengan dingin berkata, putul-put siyang hu, kalau tidak kejam bukan suami. Leng Ji tertawa terbahak-bahak, suami? Hahaha, suami, L.O. Chong tidak mau menunggu dipukul begitu saja. Dia mulai balik menyerang. Tapi apa boleh buat setelah mereka dibawa kembali ke sini? Mereka disiksa dengan kejam, setelah tertangkap jalan darah mereka selalu ditotok, baru diangkut kembali ke Nghong Paiya. Orang yang sudah lama tersiksa, tidak mungkin bisa mengeluarkan ilmu silat yang dimilikinya dengan sempurna, paling-paling hanya bisa mengeluarkan tenaga 50% saja. Walaupun da menyerang tidak ada gunanya, dia tetap terkena pecutan. Leng Ji hanya menyerang tidak mau bertahan, L.O. Chong juga membantu menyerang. Setiap pecutan terkena daging membuat mereka terluka. Begitu tangan Leng Ji dan tangan Wiekai saling bersentuhan Leng Ji terkejut. Wiekai masih melayangkan pecut memukul gila-gilaan. Pelan-pelan Seng Kong Kong berkata, Mari, kita pergi dari sini, putri dengan perasaan puas putri kawatong menangguk. Asal Wiekai memecut dengan sekuat tenaga seperti saat melayaninya diranjang dengan sekuat tenaga, dia akan merasa sombong apalagi di depan Kong Kong. Seng Kong Kong dan putri kawatong sudah pergi. Semakin dia dilihat Mokitian semakin marah. Harapannya tidak terkabul, kejadian yang muncul malah membuatnya marah. Dia membalikan tubuh siap pergi. Sebab kalau Wiekai berada di sisi Kong Kong, dia tidak akan dipandang lagi setelah beberapa jurusnya meleset keadaan L.O. Chong semakin parah. Dia terkena pukulan dan tersungkur, belum sempat merangkak berdiri dia ditendang hingga ke pojok dinding. Leng Ji menyerang dari belakang. Tapi Wiekai memukulnya. Dengan wajah tanpa perasaan Wiekai berkata, Petani, kau memang lebih berani dariku untuk apa? Saudara, kata L.O. Chong. Saudara, dulu kita memang saudara sekarang bukan? Sudahlah. Lebih baik mengaku dia memukul L.O. Chong dan menendangnya sampai ke pojok tembok. Tidak ada perasaan, ini terlihat kelemahan manusia. Sambil menelan kekecewaannya Mokitian pun pergi. Wiekai memukul L.O. Chong lagi. L.O. Chong menangkap kepalan Wiekai. Wiekai membuka kepalannya, L.O. Chong merasa memegang sesuatu. Dia terkejut dan bingung. Karena dia tidak percaya pada mujizat yang muncul. Wiekai berkata dengan dingin, tunggulah kematianmu. Dia segera membalikan tubuh dan pergi. Jeruji besi sekali lagi digembok. L.O. Chong bercuit di pojok yang gelap, tangannya memegang sesuatu. Dia curiga kalau dia sedang bermimpi, belum sadar seratus persen. Di tangannya ada sesuatu, apakah itu? Dia melihat jeruji besi tidak ada bayangan seorang pun. Tiba-tiba dia membuka genggaman tangannya. Lengji melihat di dalam genggaman tangan L.O. Chong ada sebuah uang koin. Dengan terkejut dia bertanya, apa itu? Uang koin apa? Apa maksudnya L.O. Chong memegang koin itu? Di tempat terang dia melihat dengan jelas, di atas koin ada huruf jin, bertahan, berwarna merah. Mereka berdua terpaku dan berkata bersamaan, jin apa maksudnya dengan huruf jin ini? Siowkai ingin kita jin kalau tidak. Lambang apa uang koin ini muncul pikiran ingin bertahan hidup. Setelah mengalami rasa sakit yang luar biasa, sekarang bisa membuktikan sesuatu, rasa senang mereka mulai terlihat di wajah. Mana mungkin Siowkai akan mengkhianati mereka? Hubungan mereka begitu erat. Mana mungkin? Tapi dia terlalu serius melakukan semuanya. Membuat mereka sedih atas kekejaman tanpa perikemanusiaan. Tapi ingin mendapatkan kepercayaan dari Seng Kong Kong dan Butri Kawatong, kecuali harus melalui jalan seperti ini tidak ada care lain lagi. Apalagi Wiekai sendiri yang harus melaksanakan hukuman, mereka sengaja menguji kesetiaan Wiekai kepada mereka. Pukulan ringan dan pukulan berat, perbedaannya memang sangat besar dan tidak sedikit rasa sakit yang diderita, tapi bisa muncul sakit berkepanjangan atau sakit yang singkat. Waktu itu rasa sakit yang dilakukan oleh Wiekai di dalam hati atau pada tubuh seakan hilang semua. Mereka tidak membenci Siowkai lagi malah mengagumi dia. Saat wajah mereka muncul senyum mengerti, tiba-tiba Lengji terkejut. Harapan tadi yang baru muncul tadi, sekarang hampir musnah. Lengji melihat di tempat tinggi di atas dinding itu ada sebuah celah, ada sepasang metu melihat secara diam-diam. Harapan yang mereka kira datang begitu lambat tapi yang baru didapat seperti sebuah cangkir teh berharga terjatuh ke bawah dan hancur berantakan. Siapa? Metu siapakah itu? Siapapun yang melihat di sana pasti akan tahu, rahasia ini akan terbongkar bocor. Siapapun yang diam-diam mengintip mereka, dia akan memberi tahu senkongkong dan butri kawetong. Lengji benar-benar terkejut juga putus asa. Dalam rasa terkejut dan kecewa tiba-tiba muncul sebuah ide. Saat paling cemas dan tidak tahu apa yang harus dilakukan, seringkali ide datang secara tiba-tiba. Kongkong! Kongkong! Teriak Lengji. Eloocong terkejut. Eloocong tidak tahu mengapa Lengji terus berteriak, sebab dia tidak melihat metu dari celah itu. Eloocong! Benar-benar tidak mengerti. Baru muncul sedikit harapan mengapa dia tega melakukan ini? Bukankah ini akan membuatnya diusung ke panggung ekskusi? Eloocong mencengkeramnya, berharap. Bisa menghentikan teriakan Lengji. Mungkin masih sempat, Lengji. Lengji, apa yang terjadi padamu? Kedua metu dari celah dinding itu masih terus melihat mereka. Kau bisa menahannya, tapi aku tidak. Aku akan menyerahkan diriku kepada Kongkong. Aku ingin balas dendam kepadanya. Kongkong! Kongkong! Aku ingin melaporkan sebuah rahasia teriak Lengji. Dalam pikiran Eloocong semua orang di dunia ini sudah gila. Kalau tidak siapa yang ingin di saat seperti ini berteriak dan berteriak begitu keras seperti takut orang tidak bisa mendengarnya. Padahal baru muncul sedikit harapan. Dia ingin menghentikan Lengji tapi Lengji terus memberontak sambil berteriak. Eloocong seperti ikut gila juga. Kalau gila bisa menular Eloocong pasti sudah tertular. Dia pun berteriak, Lengji, Lengji, Lengji berteriak terus dan berusaha menghindar dari Eloocong agar tidak ditangkap oleh Eloocong. Mokitian segera membawa anak buahnya datang ke tempat mereka. Mimpi-mimpi idah putri Kautong hancur berantakan. Laki-laki dati Tionggoan ternyata bukan yang terbaik. Dia benci. Rasa benci yang tidak terlihat, dia sepertinya juga jadi gila. Sepertinya semua orang sudah gila. Dia segera menemui Wiekai. Wiekai masih belum tahu rahasianya telah bocor. Sekarang putri Kautong masih bisa menahan diri, sepertinya dia sedang belajar dari huruf yang ada di koin itu. Menahan diri katanya, kau benar-benar bisa melakukan kekejaman aku. Wiekai mulai bisa menangkap kemarahan tertahan yang tersisa di wajah putri Kautong. Kau benar-benar tidak berperasaan, memecut bekas kekasihmu yang sudah berjuang bersama denganmu kata Kautong. Penciuman Wiekai sangat bagus, dia mulai merasa tidak tenang katanya, aku sudah sadar dan menyesal, supaya tidak mengecewakan Kong Kong dan kau, aku tidak bisa memandang kekasih lama, kelopak mata putri Kautong terus berkedut. Akhirnya dia bisa melihat dengan tuntas dan jelas laki-laki yang ada di depan matanya. Dia benar-benar bisa memainkan opera dengan baik, dia benar-benar terlihat seperti sangat setia. Apakah kau mengira Kong Kong akan melepaskan mereka tidak mungkin, mereka keras kepala jawab Wiekai sambil melihatnya. Mengapa? Apakah budi pekerti mereka lebih bersih hingga tidak mau bersekongkol denganmu? Apakah aku punya budi pekerti apakahkah seorang manusia atau bukan putri Kautong meraung? Begitu tahu dia telah tertipu, putri Kautong segera merasakannya. Tiap malam mengubar nafsu birahi, posisi seperti apa dirinya di hati Wiekai? Mungkin dia seperti pelacur di rumah pelacuran. Atau menganggap dia mesin untuk melampiaskan nafsu birahinya. Tapi dia merasa sangat senang dan mengira dengan kekuasaan tinggi dan harta yang banyak bisa menguasai Wiekai. Wiekai mulai mencium bahaya. Tapi sewaktu dia menyerahkan koin itu dia sudah sangat berhati-hati. Itulah saat Seng Kong Kong dan putri Kautong sudah meninggalkan tempat. Apakah Mokitian diam-diam yang sudah melihatnya? Wiekai masih ingin berpura-pura, putri, apa yang terjadi padamu lihat apa ini, bentak putri Kautong. Di tangan putri Kautong ada sebuah koin, di tengah-tengah koin ada huruf yang ditulis dengan warna merah yaitu jin. Putri Kautong tertawa sinis. Tawa Wiekai yang biasa terlihat lues dan cuek, semakin menghilang dari sudut mulutnya. Wiekai yang ceria tidak bisa terlepas dari nasibnya. Dia tidak ingin memelah diri lagi. Untuk menyerang balik pun sudah tidak ada kesempatan lagi. Di sekelilingnya para lama sudah datang seperti gelombang air. Wiekai menatap putri Kautong. Dia percaya putri Kautong hanya seorang perempuan jalang. Bapfe. Di kamar Seng Kong Kong lampu masih menyala terang. Seng Yan Kong duduk di depan meja. Putri Kautong berada di sisinya. Mokitian berada di belakang mereka berdua. Pesilat-pesilat tenghampai ya tampak siap siaga. Lengji berlutut di depan Seng Kong Kong, air mata memenuhi wajahnya. Sikapnya berbeda dengan sikapnya yang dulu, keras kepala dan tidak takut pada apapun. Sekarang putri Kautong berpose mengadili melihatnya. Putri Kautong menganggap sekarang adalah waktu untuk menghibur hatinya. Semenjak mengenal Wiekai dan Lengji. Walaupun dia sangat membenci Lengji dan menganggap penteng kepadanya, tapi kecantikan Lengji tetap tidak hilang. Dia tidak mengerti mengapa dia bisa salah tafsir kepada perempuan ini. Mokitian sekarang merasa paling gembira. Karena dia tidak punya cita-cita tinggi, dia hanya berharap bisa bekerja di bawah pimpinan Kong Kong. Bila ada mereka bertiga, dia tidak bisa menonjolkan diri. Sekarang dia bisa memastikan tidak butuh tiga hari, mereka bertiga akan naik panggung eksekusi. Melihat kepala musuh jatuh ke bawah, itu adalah hal yang sangat menyenangkan dalam hidupnya. Lengji, mengapa kau mengadukan dia? Dia benar-benar ingin menolong kalian bukan Kong Kong, aku benci dia benci. Apa karena dia pernah mengkhianatimu benar? Maksudmu juga mengenai hubungannya dengan Putri Kautong itu hanya salah satu alasannya. Dulu dia pernah bersumpah sehidup semati denganku. Apakah dia sudah berubah? Diam-diam dia meninggalkan aku dan Elo Ocong. Curiga kalau kami mempunyai hubungan khusus. Apakah hubunganmu dengan Elo Ocong? Betul, Kong Kong. Dia meninggalkan sepucuk surat, nadanya sangat menyakitkan, menggunakan bahasa hina, walaupun hubungan kami bersih, itu karena aku selalu waspada, kalau tidak, aku sudah terhina, maka aku benci semua laki-laki, laki-laki di dunia ini tidak ada yang baik. Mungkin itu hanya kesalahpahaman sengkongkong bukan laki-laki tulen. Tidak. Kongkong, dia berani berbuat, menghina ku dan siau Elo Ocong. Yang penting dia ingin melepaskan kesalahannya, ingin mencari tangga supaya dia bisa memanjat menuju Putri Kautong. Mungkin juga Putri Kautong mementak, dia memberi koin uang itu kepada Elo Ocong. Apa maksudnya? Inilah kejahatan dan kesadisannya. Dia tidak segan-segan memukul kami, takut orang lain akan marah, dia tidak berperasaan, maka dia mencari kesempatan lain lagi supaya orang lain mengubah pandangan kepadanya, dengan care apa dia mengubahnya tanya Putri Kautong. Bila keberadaan koin itu diketahui orang lain, dia tidak akan mengaku, kalau orang lain tidak tahu paling sedikit dia bisa menipuku dan siau Elo Ocong, berarti dia tidak melupakan hubungan kami dulu apa gunanya untuk kalian teriak Putri Kautong. Lengji tertawa terbahak-bahak, sebenarnya tidak ada gunanya, tapi dia mengira ada gunanya, dia ingin menipu kami supaya naik panggung ekskusi, sampai kami hampir mati pun masih mengira dia telah sangat berbaik hati kepada kami dan akan melepaskan kami mimpi. Dia sendiri juga harus naik panggung ekskusi teriak Putri Kautong. Apakah dia juga akan dipenggal apa? Kau mengira dia tidak akan dipenggal? Aku mengira Anda akan melindunginya Putri Kautong tertawa terbahak-bahak. Lengji juga tertawa terbahak-bahak. Apa yang kau tertawakan? Tanya Putri Kautong. Aku tertawa karena semua ini percuma dan sia-sia, akhirnya dia pun tidak bisa lolos dari kematian kau menertawakan apa? Katanya Lengji. Apakah kau mengira bisa dengan care seperti ini? Aku akan melepaskan dia. Tanya Putri Kautong. Lengji tertawa terbahak-bahak sampai air matanya keluar. Kalau bisa aku akan memakan dagingnya, mengelupas kulitnya. Semenjak dia membawa kalian menangkap kami, aku sudah merencanakan akan membalas dendam. Kalau tahu akan terjadi seperti ini, untuk apa dulu berpacaran dengannya? Tanya Sengian Kong. Kong Kong, Lengji lolos dari bencana ini, tapi sudah terlambat menyadarinya. Putri Kautong melihat koin yang ada di tangannya. Kemudian dia memegang dan menghancurkannya menjadi beberapa keping. Begitu masuk arna percintaan, tidak bisa melihat dengan jelas, Kong Kong, maafkan aku, karena kau, aku sudah sadar dan mulai hari ini aku akan meninggalkan Ng Hong Pai Ya dan mencari makan di luar. Putri Kautong merasa terkejut. Dia sama sekali tidak menyangka. Melepaskan perempuan ini berarti berseberangan dengannya. Kong Kong, perempuan ini pengkhianat. Dia telah membunuh banyak anak buahku dan Kong Kong. Jika dengan beberapa kalimat tadi Kong Kong akan melepaskannya, mungkin akan membuat bencana dan membuat siapapun tidak bisa terima putri. Kau belum mengerti? Aku tahu semuanya putri. Tidak perlu banyak bicara. Aku tahu batas tiba-tiba Lengji berlutut. Lengji ingin ikut Kong Kong. Seumur hidup mengabdi pada Ng Hong Pai Ya, aku sudah tertipu dan dihianati. Maka aku merasa tidak kerelah. Kong Kong sangat baik kepada Lengji. Budi Kong Kong dalam seperti orang tua sendiri, aku berharap Kong Kong bisa mengambil keputusan untuk Lengji, membantu Lengji membalas dendam. Membalas dendam kepada siapa aku akan membunuh Ya Kai dan Elo O Cong, karena aku benci dan kecewa kepada laki-laki Seng Kong Kong dan Kau Tong terpaku. Tiba-tiba Seng Yankong tertawa terbahak-bahak. Baik putri Kau Tong memuji. Seng Yankong masih tertawa terbahak-bahak. Lengji yang akan membunuh kedua orang itu, ini adalah kerugian Seng Yankong. Putri Kau Tong ingin membalas dendam, dia bisa menyaksikan perempuan itu membunuh Ya Kai dan Elo O Cong. Kemudian dia baru akan membunuh perempuan ini, tidak ada keinginan lain bagi putri Kau Tong. Baik, aku akan memberimu kesempatan kata putri Kau Tong. Alis putri Kau Tong penuh dengan hawa membunuh. Sorot Mets Lengji pun penuh dengan hawa membunuh bahkan lebih kental. Dini hari yang masih gelap. Eng Hang Pai ya penuh dengan hawa membunuh. Tempat memasang pisau penggal sangat tinggi, alat itu tertutup oleh sehelai kain merah dan berdiri di dalam kegelapan, seperti seorang terpidana mati berdiri dan sedang menunggu. Semua masih sama seperti dulu. Tapi di panggung diletakkan pisau pemenggal dan ada dua kursi. Itu adalah tempat duduk sengkongkong dan putri Kau Tong. Sekali lagi akan dilaksanakan hukuman, banyak orang mengira ini sangat tidak berharga, walaupun mereka berhasil kabur beberapa bulan dan bisa hidup lebih lama beberapa bulan, tapi hidup lebih lama beberapa bulan hanya akan menambah dua kali bencana dan ketakutan. Orang lain mengira semua itu tidak berharga, tapi bagi Wekai, Elo Ocong, dan Lengji semua ini ada penjelasan lain. Dalam kegelapan terlihat banyak bayangan terus bergerak. Banyak pembunuh berlari untuk mendapatkan tempat dan posisi. Kemudian mereka berdiri di sana. Eng Hang Pai ya tidak mengijankan hal dahulu terulang lagi. Berarti kepala terpidana yang mati harus dipenggal dan jatuh ke dalam keranjang. Supaya semua anak buahnya bisa melihat, kepala manusia dalam waktu singkat terlepas dari leher, ini sulit diungkapkan dengan bahasa. Seng Kong Kong dan Butri Kau Tong sangat menikmati melihat tiga kepala orang jatuh ke bawah. Ini adalah hal yang seumur hidup mereka tidak akan melupakannya dan hal yang menyenangkan. Memenggal kepala terpidana bukan hanya dengan menghukum, tapi terasa sangat menyenangkan hati. Luka Mokitian belum sembuh total, tapi dia harus ikut menyaksikan kejadian itu, dia ingin melihat secara sukarlah. Orang semakin banyak. Walaupun orang sangat banyak di sana, Pai ya yang begitu luas tetap saja seperti sebuah kota mati. Al Gojo sudah naik ke atas panggung, dia menarik kain merah yang menutupi golok besar itu. Cahaya yang memantul dari golok terus mengeluarkan kilauannya. Wiekai dan Elo Ocong berdiri di atas panggung eksekusi. Wiekai tetap terlihat tenang. Wajah Elo Ocong terlihat serius. Elo Ocong selalu seperti itu, Wiekai pun seperti biasanya bersikap masa bodoh. Ribuan mata menatap kedua orang itu juga melihat ada dua keranjang bambu di bawah mereka. Sorot mata Putri Kau Ocong terlihat sangat tajam, dia melihat Wiekai yang ada di atas panggung. Wiekai tertawa tipis, sewaktu pandangan matanya beradu dengan sorot mata Putri Kau Ocong, terlihat ada sedikit keanehan. Sorot mata Putri Kau Ocong dingin, dia menoleh ke tempat lain. Sekarang siapa yang bisa mengerti pikiran Putri Kau Ocong? Mungkin hanya Wiekai saja. Ada orang yang membawakan air dalam ember. Bila orang itu tiba berarti hukuman akan segera dilaksanakan. Dia akan membasai leher Wiekai dan Elo Ocong, karena ini sudah menjadi aturan. Air dingin yang membasai leher akan membuat mereka bertambah sadar. Mereka percaya sewaktu golok besar jatuh ke bawah, mereka tidak akan merasakan apa-apa karena golok. Bergerak dengan kecepatan tinggi dan tenaga yang dikeluarkan pun sangat besar. Ada yang berteriak, semua diam sengkongkong dan Putri Kau Ocong sudah tiba. Di belakang mereka ada pengawal, para lama dan pelayan-pelayan dengan jumlah hingga 10 orang lebih. Tapi tidak akan terasa dingin seperti saat leher dibasahi air. Yang menakutkan adalah saat Al Gojo menarik tali sebelum kepala meninggalkan leher. Tapi kali ini bukan Al Gojo yang melakukan tugas-tugas itu, melainkan Leng Ji. Leng Ji sudah berdan dan cantik dan datang dengan cepat. Di belakangnya ada 8 pelayan yang melayaninya. Semua mata memandang Leng Ji. Leng Ji sekarang ini selain cantik, terlihat kejam dan bengis, siapa tim yang melihatnya akan bergetar. Dia memegang golok sengkiankong. Hati Putri Kau Ocong benar-benar terlihat risau sekarang sengkongkong merasa kejayaan sudah berada di puncaknya. Sekarang Leng Ji berdiri di depan Wiekai dan Elo Ocong. Leng Ji sekarang ini tidak hanya terlihat kejam dan bengis, masih terasa hawa membunuh yang terlihat dari alisnya, sudut mata, dan sudut bibirnya. Elo Ocong dengan sikap serius melihatnya. Di wajah Wiekai seperti ada tawa tipis. Dia selalu seperti itu, walaupun kepalanya sebentar lagi akan terlepas dari lehernya, dia tetap seperti itu. Tiba-tiba Leng Ji berteriak, Wiekai, Elo Ocong Wiekai dan Elo Ocong tidak bersuara. Leng Ji mengayunkan golok aneh menyapu ke arah Wiekai, dia berteriak dengan keras, lihatlah golok ini golok aneh turun dari pundak kiri Wiekai juga dari dada, baju Wiekai sobek dan darah terus mengalir. Wiekai mengerutkan alis. Serangan golok tidak terlalu keras, tapi bila ingin pelan-pelan membuat mereka berdua mati sabeton ini terlalu berat. Luka Wiekai terus mengeluarkan darah, setelah alisnya berkerut dia jadi seperti biasa lagi. Sekarang Leng Ji membawa tombak panjang. Dia berteriak dan menusuk Elo Ocong. Tempat di mana dia menancapkan tombak kepada Elo Ocong sama dengan posisi di mana dia menusuk Wiekai, di pundak kiri dan di dada kiri. Tombak masuk ke dalam rubuh Elo Ocong. Tapi Leng Ji belum berhenti dan tidak punya sedikitpun rasa kasihan, dia masih terus menusuk malah lebih dalam. Wiekai melihat itu, alisnya berkerut lagi. Hati semua orang ditarik hingga kencang dan sudah mencapai puncak. Tombak yang ditusukkan ke tubuh Elo Ocong karena terlalu kuat hingga melengkung, seperti busur yang sedang ditarik dengan kencang. Suaranya yang keras menggetarkan gunung yang masih gelap. Sikap Elo Ocong tetap serius tapi masih terlihat kesakitan. Waktu itu Seng Kong Kong tiba-tiba berdiri. Dia berteriak, mengapa sampai sekarang kau masih belum membunuh mereka benar? Putri Kau Tong yang di sisi merasakan hal yang sama, berpikiran yang sama. Wiekai hanya terkena sekali sabetan, setelah itu Leng Ji segera menyerang Elo Ocong. Tapi Putri Kau Tong tidak puas melihatnya. Teriakan Seng Kong Kong penuh kemarahan. Leng Ji menoleh melihat Seng Kong Kong. Perutnya yang menahan serangan tombak tampak melengkung, tiba-tiba tubuhnya bergerak miring. Tombak itu sudah terlepas dari tubuh Elo Ocong secepat kilat terbang ke arah Seng Yian Kong. Ini benar-benar di luar dugaan. Seng Yian Kong sendiri pun tidak menyangka sama sekali. Gerakan di luar dugaan ini menghasilkan hal yang tidak terduga. Tombak panjang meluncur lebih cepat dari anak panah, dengan tapat menancap di dada kanan Seng Yian Kong. Perubahan besar yang terjadi tiba-tiba benar-benar membuat banyak hati orang bergetar. Putri Kau Tong sendiri ikut bergetar. Di bawah panggung terlihat kacau balau. Pai ya yang tadinya sepi seperti kota mati sekarang berubah total. Keributan besar membuat orang kalang kabut dan berputar-putar di sana, karena tidak ada yang tahu apa yang harus mereka lakukan. Sekali lagi rencana yang tadinya sangat sempurna sekarang kacau. Kesombongan Seng Yian Kong dan kekejaman Putri Kau Tong, membuat mereka menjadi sasaran serangan. Kalau bicara dengan ketat kesempatan mereka sangat tipis, tadi Leng Ji membalikan kepala adalah untuk mengukur jarak sebelum membidik. Leng Ji meminjam golok Seng Yian Kong untuk melakukan serangan, karena dia, Wiekai, dan Elo Ocong paling mahir menggunakan golok. Dia meminta agar membereskan Wiekai dan Elo Ocong satu per satu, karena itu baru ada alasan bisa menggunakan golok dan tombak serta senjata yang lain. Diam-diam dia membawa kipas lipat Wiekai. Setelah Seng Yian Kong terkena lemparan tombaknya, dia masih bisa berteriak, tangkap mereka tapi Leng Ji dengan cepat menghampiri dan memotong tali yang mengikat Wiekai dan Elo Ocong sambil berkata, Sio Kai, Sio Elo Ocong, apakah aku tadi membaco kalian terlalu keras bencana kecil? Ayo kita lawan, ajak Wiekai. Putri Kau Tong segera mengatur para lama menyambut mereka. Pertarungan senjata pun terjadi. Tiga orang anak buah terkuat mati di panggung eksekusi. Hanya golok besar yang siap memenggal kepala masih tergantung tinggi. Tidak digunakan, juga tidak ada darah yang menempel. Luka Mokitian belum sembuh tapi mulutnya tidak terluka, maka dia memerintah anak buahnya bertarung. Wiekai sudah naik ke tempat di mana Seng Kong Kong. Seng Yian Kong benar-benar seorang pesilap tangguh. Setelah dada kanannya berlubang darah terus mengalir, dia masih bisa menendang Wiekai sampai terpelanting. Walaupun dia akhirnya mundur tiga langkah dengan terhuyung-huyung, dia juga bisa menghantam Melo Ocong yang sedang menyerangnya dengan telapak. Seng Yian Kong benar-benar seperti seekor binatang terluka. Hari ini tiga orang muda itu baru melihat ilmu silat Seng Kong Kong yang sebenarnya. Seseorang bisa berlatih ilmu silat sampai pada tahap seperti itu benar-benar tidak mudah. Leng Ji pun ikut naik ke atas panggung. Seng Yian Kong diserang dari tiga arah, dia terjatuh sekali. Tapi dia masih bisa berguling di bawah Unluk menghindari serangan Elo Ocong dengan tombak panjangnya, kipas lipat Wiekai dan golok Leng Ji. Pembunuh dari payah dan lama datang seperti air bah. Manusia jika sedang berada dalam kesulitan atau dalam keadaan sangat berbahaya, dia akan mengeluarkan tenaga dan kekuatan yang tersimpan. Keadaan Wiekai, Leng Ji, dan Elo Ocong seperti itu. Elo Ocong dan Wiekai sudah terluka dan mengeluarkan banyak darah, dalam keadaan biasa mungkin mereka tidak bisa bertahan lama, tapi sekarang mereka terlihat begitu gagah. Walaupun salah satu dari mereka ada yang mati, mereka tidak akan menyerah. Manusia dalam keadaan seperti itu selalu gagah berani. Seng Yian Kong terjatuh lagi. Siapapun tidak akan kuat setelah terluka parah, apalagi masih harus menahan serangan dari tiga pesilat tangguh yang terus menyerang. Dari rumah lama, delapan orang lama terkuat sudah datang. Kekuatan mereka sangat menakutkan. Hanya sebentar Leng Ji sudah terluka oleh golok seorang lama. Wiekai segera datang dengan kipasnya, dia menggorok putus leher lama itu. Mokitian masih terus mengatur anak buahnya, dia hanya bisa berteriak-teriak. Walaupun dia setia tapi dia tetap mempertahankan nyawanya, karena dia ingin menikmati hasil kerja kerasnya. L.O. Chong seorang diri melawan dua lama dan tiga anak buah Seng Yian Kong. Kecuali pundak yang ditusuk oleh Leng Ji, di tubuhnya ada luka di lima sampai tujuh tempat. Keadaan Wiekai tidak lebih baik, dia melawan tiga orang lama dan empat anak buah Seng Yian Kong, wajahnya penuh dengan darah musuh. Sekarang Seng Yian Kong sedang bersiap-siap menyerang, dia mulai menyerang Wiekai. Wiekai terkena pukulan dan mundur terhuyung-huyung, seorang lama menyerang dari belakang dengan pedang. Dari jauh Leng Ji melihat kejadian itu, dia ingin membantu tapi sudah tidak keburu, dia berteriak, Siawokai, di belakang, refleks Wiekai termasuk nomor satu. Tubuhnya sudah seperti ketepel melesat ke kiri depan. Tapi bagian pinggang dan tangannya masih sempat tergores oleh pedang musuh. Sekarang Putri Kawetong ikut bertarung. Dia tidak kelawekai kabur dari Eng Hang Pai ya lagi. Tapi dia melihat Kong Kong bersimbah darah kebiasaan dia yang terlihat galak dan sombong sudah tidak terlihat. Sekarang dia mulai kebingungan kalau Seng Kong Kong mati, bagaimana dengan nasibnya? Sebenarnya sekarang adalah saat paling tenang dalam hidup Seng Yang Kong. Karirnya sudah mencapai puncak, seharusnya dia merasa sudah cukup, tapi dia tidak ingin berhenti, dia ingin terus naik. Seperti air sudah memenuhi gelas, jika ditambah lagi tentu akan tumpah keluar, walaupun hanya setetes. Seseorang bila sudah mendapat karir dan kedudukan begitu tinggi masih ingin mencari apa lagi? Anehnya. Manusia yang sadar dan tahu batas untuk bisa berhenti sangat jarang. Seng Kong Kong sangat menyesal, pertama kali tertipu sekarang terulang lagi. Dengan pemikirannya yang begitu teliti ternyata masih bisa terulang lagi, dia terkena tipuan tiga anak muda itu, matipun dia tidak akan menutup mata. Penglihatan Seng Kong Kong mulai buram, suaranya mulai tidak terdengar. Sekarang dia merasa lebih jelas dan lebih tahu dari siapapun, apa yang dia inginkan hanya akan menjadi ilusi, akan hilang juga akan mengikuti kepulangan Putri Kawetong ke Tibet dan melupakan semuanya. Rencana besar hanya karena sedikit kesalahan semua jadi hancur berantakan. Dua orang lama mati dan seorang terluka parah. Pembunuh dari Paiya yang mati di tangan ketiga anak muda itu sudah mencapai 25 orang lebih, belum lagi yang terluka. Bersamaan waktu luka di tubuh ketiga anak muda itu bertambah juga. Dengan sisa kekuatannya Seng Yankong menendang Elo Ocong sejauh tiga langkah dan dia juga mencengkeram kerah leher Wiekai, siap dilempar. Tapi Leng Ji sudah datang menyerang, dia bisa menolong Wiekai. Tiba-tiba Seng Yankong berguling-guling di bawah. Mungkin orang akan mengira dia menggunakan tenaga terlalu besar dan tubuhnya tidak seimbang, mungkin juga akan mengira dia sudah sekarat. Wiekai mendekat ingin merebut benda yang ada di balik baju Seng Kong Kong. Tapi siapa yang menduga, tiba-tiba Seng Yankong memencet tombol rahasia di bawah, maka pada tangga naik panggung eksekusi segera terdengar suara Ting. Ting. Keluarlah pisau-pisau tajam sepanjang 5-6 inci, jumlahnya sangat banyak. Wiekai ditarik oleh Seng Yankong, walaupun belum sampai terlempar keluar, tapi Wiekai tetap tertarik hingga ke bawah panggung eksekusi yang penuh dengan pisau, tenaga Wiekai sudah habis. Dia tidak sanggup lagi meloncat dari gunung pisau itu. Lengji berteriak histeris. Sebuah tombak panjang datang, tepat melesat di bawah kaki Wiekai, itulah perbuatan Elo Ocong. Wiekai menginjak ke arah tombak panjang itu, dan terbang ke atas seperti seekor elang, dengan kipas lipatnya dia menyapu Seng Yankong yang sedang setengah berlutut. Sebenarnya Wiekai sedang berusaha mengambil surat perjanjian Putri Tibet Kautong yang berada di dadanya. Kondisi Seng Yankong sebenarnya sudah sangat kritis, tapi dia tetap bisa menghindar pukulan kipas lipat Wiekai dan berusaha melempar surat perjanjian itu ke dalam api. Tapi dia tidak menyangka, sapuan kipas Wiekai ternyata gerak tipuan, tendangan kaki berikutnya baru yang sebenarnya. Tubuh Seng Yankong jadi tertendang ke atas dan jatuh menancap di atas gunung pisau, beberapa pisau menancap di dada dan keluar dari punggung. Seng Yankong tidak bergerak lagi. Sekali lagi Wiekai meloncat mengambil surat perjanjian yang terjatuh ke dalam kobaran api, keadaan di sana benar-benar membuat orang terkejut. Kematian Seng Yankong membuat anak buahnya menghentikan pertarungan, hanya beberapa lama yang masih terus bertarung. Tiba-tiba ketiga anak muda itu meloncat ke atas, ke tempat tertinggi dari panggung eksekusi, Wiekai membuka surat perjanjian dan memperlihatkannya kepada semua orang, lalu teriaknya, kalian jangan bertarung lagi. Inilah bukti Seng Yankong bersekongkol dengan putri Tibet mengkhianati kerajaan, kalian seharusnya mengganti tujuan, membantu raja membasmi pemberontak. Moki Tian adalah orang yang tidak punya pendirian, dia adalah orang yang pandai mengikuti arus. Melihat Seng Kongkong dengan mata melotot tertancap di atas formasi pisau, dia merasa Seng Yankong benar-benar bernasib jelek, rasa sinis, Wibawa yang dulu, dan kejayaannya dulu sudah menghilang tidak berbekas. Sudah lama dia juga tahu, Kongkong sedang mengatur recana, sekarang bila dia tidak berbalik pikir gak akan seperti Seng Kongkong, mati pun tidak ada tempat untuk dikubur. Maka dia mengangkat tinggi-tinggi tangannya, kita bantu berantas pengkhianat. Saat putri Kau Tong dan kelompoknya ditangkap oleh Moki Tian dan anak buahnya, lama yang tersisa pun menjatuhkan senjata mereka. Semua ini karena kematian Seng Kongkong sehingga masalah menjadi terang. Putri Kau Tong melihat Uye Kai yang berada di tempat tertinggi, dia tetap luas, tampan, tapi jarak mereka sudah begitu jauh, dia begitu tinggi dan dirinya begitu rendah seperti langit dan bumi. Moki Tian dan anak buahnya seperti berseru kepada Seng Kongkong dulu, perubahannya begitu tiba-tiba dan memusinkan. Tiga anak muda yang penuh perasaan. Dua kali lolos dari kematian. Apa yang mereka andalkan? Tentu keberanian dan percaya diri. Sekarang kalau dipikir-pikir mereka dua kali hampir dieksekusi, walaupun semua sudah direncanakan, dengan gabungan kekuatan Eng Hong Pai Ya dan kekuatan lama mereka tetap bisa menang. Itulah suatu keberuntungan. Sekarang mereka bertiga berada di tempat tertinggi, Leng Ji berada di tengah-tengah, Wye Kai di kanan sedangkan Elo O Cong di kiri. Elo O Cong melihat Leng Ji dan Wye Kai, dia siap akan pergi karena dia pernah mengatakan kepada Leng Ji saat dalam pelarian, setelah bisa membereskan masalah, mereka berdua harus menikah. Sekarang waktunya untuk membuktikan, tapi Leng Ji menariknya dengan kencang, sedangkan sebelah tangannya yang lain menarik Wye Kai. Begitu mereka bertiga saling bertukar pandang, masing-masing seperti mengerti apa maksudnya, yang satu adalah pengantin laki-laki, sedangkan yang satu lagi adalah sahabat karib. Mengapa tidak bisa berkumpul bersama? Tamat. Terima kasih telah menonton!